Hai, selamat pagi Carol, Ben dan juga Shana. Seperti yang kita tahu, setiap tahunnya tanggal 10 November ini kita, Bangsa Indonesia, memperingati Hari Pahlawan untuk menghormati dan juga mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Nah, di tahun ini juga ada gerakan yang digagas oleh Kementerian Sosial, yakni mengajak seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada untuk menghaningkan cita secara serempak gitu ya di pukul 8 lewat 15 waktu Indonesia Barat. Nah, sebenarnya di tahun ini ada hal-hal apa sih gitu ya dalam peringatan Hari Pahlawan? Kita akan berbincang langsung dengan Menteri Sosial Ibu Hovifah Indar Parawan. Selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Ibu, kalau kita berbicara tentang peringatan Hari Pahlawan tentunya setiap tahun dilakukan gitu. Tapi di tahun ini ada mungkin program atau perhatian khusus apa Bu? Dari pemerintah, khususnya dari Kementerian Sosial mungkin untuk peringatan Hari Pahlawan? Ya, kita mengajak generasi muda terutama yang baru kita lakukan kemarin jelajah kapal kepahlawanan. Kita mengundang dari berbagai sekolah, juga pesantren, lalu peramuka. Kita mengajak mereka untuk mengenali negerinya, bahwa negeri ini 85% adalah wilayah bahari atau wilayah maritim. Kemudian di kapal ada berbagai kegiatan mereka yang mungkin tidak mudah mereka dapatkan di luar dari prosesi yang kemarin mereka dapatkan, jelajah kapal kepahlawanan. Ada juga materi-materi wawasan kebangsaan, mereka kemudian juga turun waktu itu karena dari Tanjung Perak kemudian ke Madura. Mereka juga turun di kampal, mereka melakukan baksos. Di situ diajarkan bagaimana sebetulnya mereka saling membangun harmoni yang satu dengan yang lain, membangun persaudaraan dan mereka diajak untuk berdisiplin agak ketat gitu. Format-format seperti ini saya bisa menangkap dari testimoni mereka karena saya hadir pada saat penutupan. Mereka ingin bahwa teman-temannya juga bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Mereka ingin bahwa nanti kalau ada lagi mereka bisa diundang kembali. Artinya bahwa ada keinginan, kehausan dan harapan mereka bisa mengenal negerinya lebih dekat. Mereka bisa mendapatkan introduksi berbagai pikiran-pikiran kebangsaan. Mereka bisa bersapa dengan saudara-saudaranya yang kurang beruntung. Hal-hal seperti ini mungkin tidak begitu kita rasakan kalau kita tidak bersapa dan berinteraksi langsung dengan mereka. Di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama ini juga kita mengajak anak-anak yang masuk 10 besar dari berbagai sekolah-sekolah di Jakarta. Ini sudah 3 tahun terakhir dan selalu selesai saya minta mereka memberikan testimoni. Selalu mereka menyampaikan bahwa gadget itu menjadi bagian dari hidup mereka tetapi itu bukan menjadi passion mereka untuk melihat pahlawan. Jadi mereka akrab dengan gadget tetapi mereka tidak akrab dengan kejuangan, keteladanan dan pengorbanan para pahlawan. Sehingga ketika mereka diajak dari beberapa titik mulai lubang buaya, Taman Makam Pahlawan, Museum Satria Mandala. Mereka bisa merasakan bahwa ternyata negeri ini ada seperti sekarang ini mereka bisa nikmati karena perjuangan, pengorbanan, keteladanan, para perintis kemerdekaan, para warakawuri, para veteran dan tentu adalah para pahlawan kita semua. Berarti artinya banyak mengajak generasi muda gitu ya. Nah kalau kita berbicara generasi muda, apa sih bu saran atau apa yang harus ditanamkan untuk generasi milenial untuk mengingat? Generasi milenial yang seringkali sekarang kita kenal kids zaman now. Jadi kita ingin tahun lalu itu kita sebetulnya ingin mengambil ruh patriotik progresif. Tahun ini kita ingin mengambil ruh dari memperkokoh persatuan membangun negeri ini adalah bagaimana kita ingin memulai dari estetik heroik. Estetik heroik itu kita ingin mengajak mereka bahwa dari sisi budaya mereka punya kemampuan yang luar biasa, mereka punya banyak ide-ide kreatif dan itu akan menjadi referensi dan signifikan untuk memperkokoh persatuan di negeri ini. Mungkin kampus melakukan, TNI Polri melakukan, kemudian partai melakukan, sisi politik juga melakukan. Jadi kalau sisi budaya kita bangun, kita mungkin bisa melihat bagaimana seorang gomblo, lagu gebiar-gebiar itu begitu kuat menginspirasi kita, menegakkan dan membela merah putih. Saya rasa kemampuan anak-anak muda di negeri ini luar biasa. Ayo sekarang seluruh energi positif terutama dari sisi budaya, karena budaya itu borderless. Jadi kita tidak harus mengenal secara individu, mereka dari etnis manapun, kita bisa menikmati produk dari kreatifitas mereka. Dan saya ingin anak-anak muda bisa melakukan itu memperkokoh persatuan kita dari sisi kemampuan dan energi positif mereka. Terima kasih banyak Ibu Hoviva ya, terima kasih Ibu. Nah itu tadi perbincangan saya dengan Ibu Hoviva Indar Parawasan, tentunya generasi milenial perannya ini ditunggu banget gitu ya, terutama untuk menghormati jasa para parawan. Nah nanti juga akan ada serangkaian peringatan di Taman Makam Pahlawan Kalibata ini juga akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Kita kembali ke Carol. Ya terima kasih perintahku semua yang sudah melaporkan dari Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan.